Halo bos, ketemu nih karu aku, di video kali ini kita akan membuat sebuah rak, buh rak apa ini jenengnya, pokoknya bentuk yang ini kilah Rak ini bisa kita susun menjadi berbagai model seperti ini contohnya Wis-wis, ku udah spoiler, video ku rabok tonton tekan tek Pokoknya, alat dan bahan yang akan kita gunakan sudah saya tulis di kolom deskripsi di bawah video ini Dan langsung tonton tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini terlebih dahulu Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru selanjutnya Oke, yang pertama kita perlu menyiapkan kardus bekas ukuran sesuai di video Seperti ini Langkah pertama adalah finishing terlebih dahulu, kita menutup seluruh bolong-bolong kardus dengan lakban kertas Tujuan kita menutup adalah untuk menghilangkan pori-pori kardus sehingga rak yang kita buat nanti tidak seperti dari kardus Teman-teman tinggal mengikuti langkah sesuai di video saja Oke, setelah semua terlapisi dengan lakban kertas, lalu kita rangkai Untuk merangkainya, teman-teman silahkan ikuti langkah-langkah seperti di video Seperti ini Oke, karena banyak pertanyaan soal kardus yang saya pakai Di sini saya menggunakan kardus bekas petingan rokok Kardusnya tebal, kaku, dan tidak mudah penyok Oh iya, saya berterima kasih kepada sobat belajar di rumah Karena dukungannya, channel ini sudah mencapai 40.000 subscriber Dan mungkin di 50.000 nanti Saya akan buatkan video room tour kamar sekaligus studio ecek-ecek yang saya gunakan di Youtube ini Oke, seperti ini hasil jadinya teman-teman Setelah itu, kita lapisi dengan lem kayu Gunanya untuk memperhalus permukaan kardus Selain itu, agar lakban kertasnya lebih menempel Setelah kering, seperti ini teman-teman Kita buat lagi kotak seperti tadi Langkah-langkahnya sama Terserah, minimal 3 seperti ini Atau lebih banyak juga lebih bagus Kemudian kita cat Untuk cat, saya menggunakan cat tembok Karena lebih cepat kering Saya sarankan teman-teman di rumah Menggunakan cat minyak atau cat besi saja Karena selain warna lebih bagus Cat besi ketika kotor Sudah untuk dibersihkan Tapi, ya keringnya lumayan lama Oke, setelah kering Hasilnya akan seperti ini teman-teman Kita bisa menyusun sesuai keinginan kita Yuk, lihat hasilnya saja Seperti ini Oke, untuk ukuran Disini kita fleksibel saja ya Jadi, jangan terpaku dengan ukuran yang saya buat Pokoknya, ukuran sesuai lah dengan Kebutuhan sebuah belajar di rumah Mau buat naruh apara ini Nanti ukuran bisa menyesuaikan Yang pasti, kreativitas tanpa batas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana bermanfaat tidak tutorialnya? Jika bermanfaat, silahkan share video ini ke sosial media teman-teman Jika mau request untuk video tutorial selanjutnya Silahkan coret-coret kolom komentar di bawah video ini Jangan lupa subscribe channel ini Nyalakan notifikasinya Dan see you next video Selamat mencoba di rumah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!